hai 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 buatin sekolah Oh dan putra asing nomor pimpin nomor kali Mbak sini 6 minit Annalayratu tetapi orang tengah alas kayak gini sama Mbak Annalayratu beliau putra dari Ibu Ari yang kedua ingat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel saya Sahlan Dolan Kesempatan pagi hari ini saya sedang berada di Kawasan Hutan Dempes Lebih tepatnya di Jalan Raya Wonosobo-Kaliviro Dan berada di seputaran Hutan Dempes menuju ke Kaliviro ataupun Wadah Selintang Jadi ini jalur utama Wonosobo menuju Wadah Selintang ataupun Kebumen Kalau kesana itu menuju ke arah Wonosobonya itu teman-teman Dan kali ini saya akan mencoba menuju sebuah kampung yang menurut informasi Di sekitaran sini itu ada kampung nanti di dalam hutan itu hanya Empat rumah itu katanya menurut informasinya Makanya saya akan coba menuju ke kampung tersebut Cuma nanti saya juga akan cari dulu itu masuknya lewat mana Karena ini di tepat pintu masuk hutan ini Di portal ini teman-teman Oke seperti apa Suasana perkampungannya Mudah-mudahan saja nanti ketemu Ikuti terus video saya Menuju kampung Yang menurut informasinya berada di tengah hutan Hanya terdiri dari empat rumah Yuk perjalanan akan segera saya mulai dari Kawasan hutan depes ini Terima kasih ngomong-ngomong gangsal kalau sekawan-kalem apa misalnya kawan-kawan tapi anton istri ke tenaga surya hari hari penduduk Riku kelahiran Riku Nenek moyang ikulah ngenusin dian dian dukot yang kundi tapi kami mau ditengriku ngewane tunggal kriang ngewane tunggal kondi tapi jalan keluarga Oh ini kali bapak kekali tapi sendiri pun sami pindah nggak pakai Kulo penginu tinggal standar di Oke teman-teman kita jalan-jalan ke kita melintasi Butan Jempes main pelaku malah Kita ngobrol ternyata sama penduduk di dusun tersebut. Jadi, dusun Lengsar masuk melalui hutan Dempes di kawasan Kalimiro. Dan Lengsar sendiri ikutnya desa Lipursari. Jadi, tadi sesuai cerita dari Ibu Ari tersebut, memang benar hanya ada empat rumah, lima sama musola. Lima sama musola, dan yang sekarang yang dibunuhi itu hanya satu rumah saja, itu milik keluarga Ibu Ari tadi. Ikuti terus video perjalanan saya dari Dempes menuju ke dusun Lengsar. Karena kita sebetulnya penasaran benar apa enggak itu dusun Lengsar di tengah hutan. Dan ternyata ini benar, teman-teman. Kita memang melewati hutan. Dan ini kita lihat bersama, jalannya hanya berupa setapak, itu pun masih tanah. Lihat kanan-kiri, hutan pinas itu. Lihat kanan-kiri, hutan pinas itu. Lihat kanan-kiri, hutan pinas itu. Ya, untungnya kita pakai motor kecil. Jadi, meskipun kayak gini enggak begitu susah, teman-teman. Karena kakinya gampang untuk tetah. Ini jauhnya geleng-lenggara yang terkambil di arah ini. Jalan setapak berupa tanah. Jadi, kita memang harus ekstra alon. Ekstra hati-hati di teman-teman. Ini benar-benar teman-teman. Jadi, benar-benar lewat tengah hutan. Ini orang-anak pertikaannya ada? Orang-anak pertikaannya. Oke, teman-teman. Ini kita masih berada di tengah hutan. Hutan pinas. Dan kita sampai di depan ada pertigaan. Tadi, sesuai informasi. Yang menuju ke dusun Lengsar ini adalah yang menuju ke kiri. Kalau ke kanan itu sampai mana ya? Ke kanan. Sama-sama. Nanti sampai Lipursari. Tapi untuk menuju ke Lengsarnya itu, kita ambil yang kiri. Kesasar. Setelah melewati hutan ini, teman-teman. Kurang lebih ada satu kilo. Dan tadi diperkirakan, kirain kesasar. Nah, ternyata ini benar jalannya kayak gini tadi. Wah, cepat puter-puter di hutan. Akhirnya ini kita sampai nih, teman-teman, di depan. Di depan itu sudah tampak ada rumah. Benar-benar di tengah hutan, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kampung Lengsar. Kampung Lengsar. Akhirnya, kita sampai di Selengsar. Akhirnya, kita sampai di Selengsar. Hasilnya, teman-teman, hasil dari belusukan kita pagi hari ini. Ini setelah tadi saya melakukan perjalanan dari hutan Dempes. Dan baru saja menyusuri dalamnya hutan Pines kurang lebih satu kilometer itu. Dan jalannya sangat susah karena memang hanya berupa setapak tanah dan itu sangat licin, teman-teman. Dan akhirnya saya sampai di Kampung Lengsar nih. Ini namanya Kampung Lengsar. Kampung Lengsar ini hanya ada empat rumah dan hanya satu musola. Jadi total ada lima. Tapi yang di Huni itu cuma satu itu, teman-teman, yang milik Ibu Ari. Dan ini suasananya sangat sepi karena memang benar-benar di tengah hutan. Kampung Lengsar, ikutnya desa Lipursari, Kecamatan Leksolo. Tapi memang tadi akses masuknya lewat bentuk di kawasan Kecamatan Kali Wiro. Ya, aring atas merah, saya ingin tahu rasanya atas banget. Tampak-tampak, belok-belok-belok. Oke, ini rumah. Kita lihat ini. Ada ini. Jadi Kampung Lengsar ini ikutnya desa Lipursari, Kecamatan Leksolo. Bentur-bentur di tengah hutan. Terima kasih telah menonton! Ini rumahnya cukup unik. Tanpa kaca ini, teman-teman. Jadi ini, teman-teman, dari empat rumah yang dihuniti. Ini cuma satu unikin ya, Bu. Ini kita lagi bareng sama Ibu Ari. Beliau berarti satu-satunya, satu keluarga itu, Ibu. Satu keluarga, Ibu Ari, yang menghuni Kampung Lengsar ini. Kampung Lengsar. Ternyata ikutnya, Milun ini dusunnya begini, dusun Sunren. Sunren. Kecamatan ini Leksol begini, padakarungan dewek. Jadi menurut Ibu Ari, listrik di sini menggunakan penaga Suryang, Ibu. Tidak ada PLN masuk. Kita lagi dengar cerita Ibu Ari seputar listrik yang berada di kampung ini. Kekuatannya sakit, gak pintar lampu, Bu? Ini lampu sekawan. Lampu sekawan, tapi jam 10, jam 11, pun mati. Oh, udah nyimpen sih, ya. Yang ini simpen, ini tas yang alit. Oh, oke. Aki alit. Aki alit, mati. Bapaknya berarti netes, pinus? Oh, bapaknya. Soper. Oh, nyoper. Jadi beliau bersama suami kali putranya, Bapak? Kali hari ini sekawan. Hari ini sekawan. Oke, ini. Matur dulu mau jod, caranya kepanggih. Tenggri kau jod. Ngerti, orang penasaran. Memang, orang radhidangu sih kalau ngomong kalau Bu Jun. Yuh, penasaran pengen dolan. Anak kampung jenengiling, sarenang tengah hutan. Ini musim hutan, tapi ini... Jembak, ini. Oke. Anggil sangat memang... Memang, itu beberapa titik kandas. Ini hutan. Iya, ini. Iya. Iya, ini. Bapak, ini. Bapak, ini. Perangkat desa yang tidak keren ya, Bu? Iya, itu. Jadi, aku. Teratang, Bapak, Mbak Eki yang sebut ketika. Oh, oh. Suka-suka. 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 Jangan dua. Suka-suka. 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 Oke. Oke. Suka-suka. Oke. 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 Oke lasa- 24 Dollar-free kalian. Oke, oke. Oke, ketika-vOpsuk. Oke, li ranging harapan-ồiändukan. Oke. U Argent Musk. Oke, uagnなたуем saja. Oke. 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 di tengah hutan di dalam itu dalam mudi oh di dalam sunten lu yang anggil lu yang anggil oh demikian cerita singkat dari ibu Ari hanya beliau dan keluarga yang tinggal disini jadi tiga rumah yang lain itu sama sekali enggak dihuni ini teman-teman aksesnya mantep pokoknya perjuangan mbak anna laylatul anna laylatul betul ya orang yang tengah alas kayak gini ini sama mbak anna laylatul beliau putra dari ibu Ari yang kedua teman-teman kita lihat ke belakang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bener-bener bener-bener di tengah hutan ini selamat menikmati tidak ada PLN masuk ke sini hanya swadaya memakai tenaga surya itu teman-teman yang berada di atap mushoha itu dan hanya digunakan untuk empat lampu itu pun kalau jam 11 itu sudah mati bener-bener di tengah hutan dan ternyata ini memang masih ikut kejahat karena memang ikutnya dusun sungten dan desa likur sari hanya saja memang menurut keluarga beliau tadi dua hari ini belum sama sekali belum bersentuh pembangunan pemerintah itu memang demikian teman-teman kesempatan saya main di kampung lengsar untuk kesempatan kali ini ya suasananya memang disini hanya ada empat-empat plus satu mushoha dan yang di bumi itu hanya ada satu milik keluarga HVRI yang sehariannya ya bapaknya jadi soker dan beliau tanpa tanpa ada hiburan televisi karena listriknya benar-benar suabaya memakai pembagi tenaga surya yang kekuapannya masih kecil teman-teman jadi hanya bisa menyalakan empat lampu saja semoga ke depannya ada pembangunan yang sampai di desa ini terima kasih teman-teman mohon maaf apabila ada kekurangan informasi saya airi dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh benar-benar mantep di tahun apabila ikut kejam teman-teman ada kampung yang hanya dirumi oleh satu keluarga di Tengah Watan sampai jumpa di video saya selanjutnya selamat menikmati